Terima kasih. Terima kasih. Dan Mata Najwa berkolaborasi dengan Koran Tempo memutarkan, akan memutarkan cuplikan wawancara Koran Tempo saat berbincang dengan Herman Heri. Berikut cuplikannya, teman-teman. Kalau pemilik perusahaan, Herman Heri milik perusahaannya sebetulnya stigma yang salah. Karena selama saya menjadi anggota DPR sejak 2004, saya itu tidak pernah duduk sebagai pemilik perusahaan lagi. Ini saya punya daftar. Mulai dari awal perusahaan itu berdiri, tahun berapa, kapan aktif perusahaan berubah, sampai hari ini. Jadi, selama perusahaan ini berdiri sekian puluh tahun, karena saya sudah dapat masuk DPR, dan saya tidak lagi sebagai pemurus perusahaan. Dan tidak pernah ada. Komisarannya apa yang? Komisarannya, bukan. Bukan. Terakhir putra saya. Direktur. Direktur. Berarti sebetulnya adalah keberhasilan putra Bapak untuk melakukan proyek itu. Iya. Kalau kita boleh jujur ngomong, di PDI Perjuangan, hal itu sangat dilahirkan. 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 Jangan, ini yang tadi pesan ibu, kamu menjual kursimu. Baiknya, kalau mau fair ya, orang kemensur itu ketemui saya. Kalau mau fair, sumber itu dengan hati besar, duduklah kita di tempo. Jangan kena katanya-katanya orang jual-jual-jual nama, saya ketiba-tiba belum opini. Jangan katanya-katanya-katanya. Katanya itu dari mana? Kan begitu kira-kira. Tentunya KPK itu tidak perlu saya ajarin. Tugas KPK mencari alam pemerintah, mencari pengakuan. Kan begitu kira-kira. Saya jangankan hutan. Kenal saja tidak. Boleh dikonfrontir. Kan saya sampai sekarang tidak dipanggil KPK. Saya temannya Yulia Ributubara. Kalau kebab-bab, ngapain kenal mas? Jabatan saya tinggi, Ketua Komisi, masa kenalan PPK? Ya, saya ingin minta tanggapan kurnia. Singkat, kurnia Ramadana dari ICW. Saya sampai sekarang tidak dipanggil KPK. Begitu tadi kita dengarkan. Menurut Anda bagaimana ini? Saya rasa tempo justru sudah lebih dulu daripada KPK. Harusnya kan KPK bisa memanggil para orang-orang yang diduga punya pengetahuan. Bukan kaitan. Pengetahuan tentang pengadaan bantuan sosial ini. Dan harusnya keterangan yang tadi disampaikan oleh Pak Herman Heri tersebut, prosesnya KPK panggil dulu mereka dan dimintai keterangan apakah benar bahwa ada kaitan dengan perkara bantuan sosial tersebut atau tidak. Karena pertanyaan sederhananya Mbak Nana, karena Pak Juliari ini kan satu partai dengan Pak Herman Heri ataupun Pak Isan Yunus. Apakah pemberian jutaan paket bantuan sosial itu dilatar belakangi oleh kompetensi dan historis dari sebuah korporasi? Atau memang hanya karena kedekatan? Dan itu yang harus ditelisik lebih jauh oleh KPK. Saya rasa di sini tempo lebih maju daripada KPK. Kita akan tunggu apakah KPK akan memeriksa, memanggil, setidaknya meminta keterangan dari dua politikus ini. Untuk konfirmasi juga kami sudah menghubungi Isan Yunus, tapi tidak bisa dihubungi sama sekali menolak menjawab berbagai panggilan yang kami arahkan ke politikus itu. Saya ingin ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, modus korupsi nih yang dilakukan meminjam nama perusahaan untuk dapat kuota, kemudian juga ada dugaan keterlibatan afiliasi politik tertentu. Ini modus-modus yang memang biasa Anda temui sepanjang Anda melihat berbagai pelanggaran atau dugaan korupsi yang terjadi di negeri ini? Iya, ini kan selalu modus yang sama. Dari mulai zaman order baru ya sampai sekarang. Modusnya sama. Jadi sekarang menjadi sumber korupsi di Republik ini adalah data dan izin. Nah, data ini kan sudah ada perpres 39-2018 mengatakan bahwa satu data Indonesia itu ada di Bapak Nas, tapi sampai hari ini nggak jelas perintah presiden itu. Jadi siapa yang mengelola, kita masyarakat tidak peduli. Siapapun itu yang penting, datanya benar. Data yang saya tangani di wilayah saya, di RW saya, itu jelas-jelas bahwa data itu tidak benar. Dan ini yang harus segera-segera-segera diperbaiki. Kalau datanya masih amburadul, percayalah sama saya, pasti akan masih terjadi korupsi di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Mas Agus, saya tahu Anda sudah harus pamit. Terima kasih sudah bergabung ke Mata Najwa. Terima kasih. Saya ingin ke Pak Agus Jokob Ramono, Wakil Ketua BPK. Pak Agus, apa saja sejauh ini temuan yang bisa disampaikan ke pemirsa Mata Najwa yang dilakukan oleh BPK kalau kita bicara soal dugaan korupsi Bansos, Pak Agus? Saya tidak ingin bicara spesifik langsung kepada Bansos. Tetapi saya akan masuk kepada apa gambaran besar yang dilakukan oleh Badan Negeri Sakuangan. Badan Negeri Sakuangan sekarang sedang memeriksa seluruh aksi daripada pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID ini. Yaitu terkait dengan dampak sosialnya dan juga terkait dengan dampak ekonominya. Nah, ini melibatkan anggaran yang besar. Totalnya itu hampir sekitar 937-an triliun. Dan kalau sampai sekarang ini realisasi baru 609 triliun. Dan ini, kalau kita lihat ya, melibatkan kami membangun apa yang namanya audit universe. Yaitu kumpulan program dan aktivitas dan memasukkan di dalamnya auditable area yang bisa kita lihat dalam spektrum yang lebih luas. Jadi kita periksa APBN, ada 841 triliun. Ada APBD, 83 triliun. Bank Indonesia, LPSUJK, ada 16 triliun. BUMN, BUMD, dan kekayaan negara dipisahkan ada 1 triliun. Dan kemudian kekayaan masyarakat yang diserahkan kepada pemerintah untuk ikut membantu ini juga kita masukkan sebagai auditable area. Dan ini kita benchmark juga ke negara-negara yang lain. Di dalamnya ada bantuan sosial. Anggaran bantuan sosialnya ada di 5 kementerian. Pertama itu ada kementerian sosial sendiri, kemudian kemendiknas, kemudian kemendikbud, kementerian agama, dan BNPB. Totalnya itu 207 triliun. Dari 207 triliun ini, ada anggaran bansos di kemensos. Yang totalnya adalah 128 triliun. Nah, disinilah yang ada pembicaraan kita pada saat ini. Kemudian, ya untuk melakukan ini, kami tidak membuat produk jurnalistik ya, Mbak Danai. Artinya kita bekerja sebagaimana standar-standar pemeriksaan. Jadi kita melibatkan auditor sampai ribuan, 1.800an, kemudian timnya ada 254. Dan kita periksa ini 35 instansi pusat, bukan cuma satu. Kemudian 34 provinsi diperiksa semua. dan sekitar 250 sekitar auditable area-nya. Pak Agus, maaf saya potong Pak Agus. Jadi prosesnya ini masih berlangsung sampai sekarang ya? Audit yang dilakukan BPK itu masih berlangsung? Ya, dan akan terlus berlangsung sampai pandemi ini. Dan ini kan kita baru kali ini, audit itu biasanya di belakang, Mbak Danai. Audit itu biasanya pause. Setelah selesai baru kita masuk. Dan untuk pandemi ini, seluruh benchmarking di dunia, itu mereka masuk sekarang semua. Karena untuk melihat pada saat keterjadian ini sebenarnya apa yang sedang terjadi. Karena ini semua negara-negara dunia juga shock menghadapi ini. Oke. Jadi kalau masih berlangsung, tapi apakah sepanjang pemeriksaan ini ada hal-hal yang berpotensi atau ada red flag begitu yang BPK temukan? Ya, banyak sekali. Hampir di setiap auditable area ada temuannya. Dan itu melibatkan angka triliunan, belasan triliun juga. Dan kemudian melibatkan di pusat, di daerah, di kekayaan negara dipisahkan. Jadi hampir semua ini ada permasalahan. Dan kita memang ingin memberikan awareness kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat untuk agar melihat ini secara payung besar, untuk dapat diselesaikan secara komprehensif. Oke. Jadi kita cuma ingin menjawab tujuh pertanyaan sederhana saja. Berapa anggaran didalisasikan? Apakah sesuai peruntukan? Kemudian apakah pengadaan barang dan jasa sesuai? Apakah manajemen bencana cukup memadai? Apakah terdapat penyalahgunaan anggaran? Dan kemudian apakah manfaat fasilitas bantuan ini diterima oleh pihak yang betul-betul membutuhkan? Dan kemudian berapa banyak anggaran yang dialokasikan, yang disediakan untuk apa saja? Dan masing-masing ini banyak temuannya. Kita harus break dulu Pak Agus. Setelah ini saya akan tanya spesifik soal itu. Karena tadi kita sudah sebutkan ada beberapa modus dan tadi penuturan dari Narasumber Mata Najwa soal kualitas barang yang tidak sesuai. Kemudian juga kita tadi dengar ada modus meminjam nama perusahaan. Apakah hal-hal itu juga menjadi perhatian dari BPK? Setelah Pariwara, tetap di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!